Lebih dari 10.000 batang rokok ilegal diamankan petugas Gabungan Satpol PP dan Biacukai Tasik Malaya dari tangan seorang warga di wilayah Nagarawangi. Penjual rokok ilegal mengaku mendapatkan barang tersebut dari Facebook yang dikirim dari Madura menggunakan jasa pengiriman. Untuk mengelabui petugas, rokok ilegal tersebut dikemas menggunakan tempat buah-buahan. 10.200 batang rokok ilegal diamankan petugas Satpol PP dan Biacukai Tasik Malaya dari tangan salah seorang warga di wilayah Nagarawangi. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Dinas Satpol PP Kota Tasik Malaya, Junjun Junayadi menuturkan. Penjual rokok ilegal ini sudah berjualan sejak awal pandemi COVID-19 karena usahanya menjadi tukang servis komputer sedang sepi pelanggan. Penjual rokok ilegal ini mendapatkan barang tersebut dari Facebook yang dikirim dari wilayah Madura melalui jasa pengiriman. Rokok ilegal itu dikemas dengan tempat buah-buahan untuk mengelabui petugas jasa pengiriman. Rokok ilegal ini dijual di rumah pelaku dan dipajang di etalasi toko yang tertutup. Itu pelaku sebagai servis komputer. Karena sepi ada potensi untuk bisa melakukan bisnis di rokok. Mungkin terpaksa ketenya untuk menyambungan beda. Itu sudah sejak pandemi mulai jualan rokok ilegal gitu ya Pak? Ya ada mungkin satu tahun lebih lah untuk kelihatan jualan rokok ilegal. Itu lokasinya di rumah atau ada warung Pak? Atau bagaimana? Memang bukan warung ya rumah tinggal. Tapi di dalamnya ada etalasi ya. Jadi untuk menyimpan kedatangan kita juga tidak diketahui gitu kan. Sehingga tidak bisa kalau bahasa menyumputkan gitu ya. Jadi langsung terlihat ada barang bukti. Nah pengirimannya itu disembunyikan lewat apa Pak untuk dari online itu? Jadi memang dari distributornya mengirimkan lewat jasa pengiriman. Jasa pengiriman ini dibentuk wadahnya gitu ya. Seperti mengirim buah-buahan keranjang gitu. Mungkin untuk mengalami buahnya dari petugas. Terakhir untuk pelaku sendiri. Ini sekarang diserahkan kemana dan beraku bukti Pak? Betul. Jadi memang sesuai dengan keundangan. Kalau kita mendampingi untuk kegiatan yang apa namanya? Dari Cukai, keundangan dari Cukai. Barang yang ditegah dan sanksi. Serta pengurus investasi selanjutnya untuk pengembangan. Itu dibawa ke kantor beda Cukai. Berarti nanti sepenuhnya diserahkan ke sana apa ya? Betul. Katulah. Pelaku beserta barang bukti kini dilimpahkan ke kantor Bia Cukai Tasik Malaya untuk ditindak lanjuti.